Terkuak motif penculikan dan penganyayaan terhadap pemuda Aceh Imam Masikur berusia 25 tahun yang dilakukan Oknum Pas Pampres. Dalam kasus ini, polisi militer Kodam Pomdam Jaya atau Jayakarta telah menahan tiga Oknum TNI. Satu di antaranya adalah Prakariswandi Mandik RM yang merupakan Yonwal Protnek Pas Pampres. Ketiga pelaku penculikan disebut sempat mengaku sebagai polisi ketika akan membawa imam. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI Aceh Fadlullah berdasarkan keterangan yang ia dapat dari Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey. Diketahui ketiga pelaku melakukan penculikan dan penganyayaan karena mengetahui imam menjual obat-obatan secara ilegal. Imam kemudian diperas melalui keluarganya sebesar 50 juta rupiah. Pemerasan tersebut disertai penganyayaan hingga akhirnya korban tewas. Lebih lanjut, Fadlullah mengatakan pihaknya akan segera bertemu dengan Dan Pomdam Jaya untuk meminta keterangan lebih lanjut sebagai bentuk pengawalannya atas kasus ini. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!